Intro Ini adalah orang-orang Indian yang sempat dikejar atau ditangkap oleh Rodrigo Bayangkan dia adalah pedagang atau apa yang menangkap orang-orang untuk dijadikan budak untuk dipekerjakan padahal disitu sedang dibangun satu komunitas Kristen ada misi pelayanan nah ini adalah Kapten Rodrigo Mendoza yang mengejar orang-orang Indian untuk diperjual belikan karena pada waktu itu orang-orang Indian ini dianggap bukan manusia mereka binatang yang bisa diperbudak Alondribo menemukan bahwa adiknya yang dia sangat kasihi juga berselingkuh dengan istrinya karena kemarahan yang demikian akhirnya dia membunuh adiknya sendiri bagaimana dia sudah jatuh dalam dosa perbudakan ditambah dengan dia membunuh adiknya sendiri ini adalah ketika selama enam bulan dia minta di penjara walaupun sebenarnya itu dianggap sebagai perkelahian untuk membela diri tapi dia tidak mau keluar dari penjara dia menyiksa dirinya dengan nah ini kecuali pendeta atau pastor yang datang untuk menemui dia dan pastor ini memberikan satu pencerahan bahwa dia bisa menembus segala dosa segala kesalahannya dengan apa mencoba untuk melayani di lingkungan orang-orang Indian yang dia sudah perbudak yang sudah dia tangkapi mereka ini adalah usahanya mengikuti akan jejak pendeta ini untuk melayani di balik air terjun tetapi dia bilang dia punya beban terlalu berat dia harus bawa begitu banyak barang apapun mendaki jalan-jalan terjauh dia tetap membawa beban ini dia sendiri tidak lagi percaya bahwa dia dapat menembus dosa itu tapi itu merupakan salah satu cara membuat dia lebih lebih tenang dia sudah angkat dia jatuh dia bertahan dan dia terus membawa beban ini sama seperti kita manusia yang berbesar dan selalu ada beban yang berat yang membuat hati kita tidak terang hati kita kacau begitu hancur nah Rodrigo ini membawa beban seperti itu jadi dia membuat sebuah cara untuk membipul atau membalas untuk melakukan hal-hal untuk mengepus akan kesalahan nah ini ketika mereka sudah sampai di tempat pulang India di atas air terjun dan bertemu mereka ketika mengetahui dia adalah orang yang selalu menangkap mereka membawa pisau dan mengancam seperti ini dan Rodrigo berkata bahwa mungkin dia sudah saatnya mati balas dendam daripada orang-orang suku India itu tapi yang terjadi adalah orang-orang India ini sudah dirubah oleh kasih Kristus yang luar biasa sehingga apa mereka tidak membuang dia malah mereka membuang seluruh beban disitulah Rodrigo boleh menyadari bahwa ada penebusan ketika kasih itu nyata kasih itu mewarnai hidup orang ada satu pengampunan sehingga suku India ini memberikan pengampunan kepada Rodrigo mereka tidak membunuh dia tetapi mereka mengasih dia sehingga dia menangis kita dapat melihat drama dimana seorang pendosa yang luar biasa dan tidak punya pengharapan dia hidup di dalam rasa bersalah ketika diselesaikan masalah dengan India yang ada dia penuh sukacita dan dia masuk di dalam persekutuan perkabaran Injil ini dia diberikan sebuah Alkitab untuk dibaca disitulah dia setiap hari membaca akan Alkitab itu kita bisa melihat cerita yang berkesinambungan dari seorang yang berdosa dipilih oleh Tuhan kemudian dia akan ditebus oleh Tuhan dan dia melayani Tuhan Rodrigo yang dulu adalah seorang pedagang buddha yang menangkap orang-orang Indian itu sekarang dia berubah dan dia mengambil keputusan untuk apa? untuk melayani di kemisi seperti ini untuk orang Indian dari seorang yang mengejar dan membunuhi orang-orang Indian dia menjadi orang yang melindungi yang menjaga komunitas menjadi seorang pastor dia diterima dan dia dijadikan pastor di tempat itu untuk melayani bersama rekan-rekan lainnya saudara yang terkasih saya mau katakan bahwa ketika Allah memilih kita dia menentukan sejak semua dan dia memilih kita dia akan melakukan proses penebusan ya kenapa? seluruh rangka ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak dapat ditolak ya kita bisa melihat beberapa ayat-ayat seperti ini Lukas 24 ayat 45 lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci kisah Rasul 26 ayat 17-18 aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain semua katakan aku-aku artinya apa? Allah yang berinisiatif aku akan memutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan ya jadi semua adalah Allah yang bergerak Allah yang bekerja ya dikatakan dalam Wahyu 3 dan tuliskanlah kepada malaikat cemaat Philadelphia inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daud apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak akan tidak ada yang dapat membuka aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku selalu ada Tuhan yang membuka lalu kemudian ada terjadi awareness baru sehingga orang percaya ada iman itu muncul dan orang percaya sedara kalau seperti ini bahwa kasih Allah yang dia berikan kepada kita tidak mungkin bisa kita tolak kalau dalam kisah rasul pasal 16 ayat 14-15 seorang dari perempuan perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatatira yang beribadat kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga memperlihat memperhatikan apa yang dikatakan Paulus ada kata-kata dia membuka Tuhan yang bekerja sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya ia mengajak kami ketanya jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan marilah menumpang di rumahku yang mendesak sampai kami menerima artinya pekerjaan roh kudus yang menginsafkan kita itu adalah anugerah Allah yang luar biasa dan kasih Allah yang luar biasa itu tidak bisa manusia menolaknya saudara yang terkasih saya mau membawa kita dalam satu refleksi seperti ini saudara yang terkasih kalau sedemikian besar kasih Allah atas hidup kita yang mana dalam kedaulatannya dia sendiri oleh kendaknya menetapkan kita memilih bahkan menebus kita dan semua ini adalah proses penyataan kasih Allah bagi kita semua maka apa yang dapat kita lakukan selain datang menyembah dan melayaninya Yesus adalah Tuhan kita saudara kalau kita lihat proses panjang Rodrigo ketika dia masih dalam berbuat dosa Allah sudah memilih kemudian Allah dengan proses penebusannya sampai akhirnya dia melayani Tuhan ini adalah kasih Allah anugerah yang tidak bisa manusia kita menolak makanya dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 ya keselamatan itu adalah anugerah Allah bukan kekuatan bukan pekerjaan kita saudara yang terkasih saya berharap ini membawa kita pada satu penundukan yang luar biasa kepada Allah bahwa Allah itu begitu mengasih kita ketika engkau sekarang menjadi orang percaya bersyukurlah lakukan yang terbaik untuk Tuhan lakukan melayani dia memuliakan dia dan ketika kita melihat teman-teman kita yang belum mungkin melalui ucapan kita mungkin melalui kesaksian hidup kita kita bisa membawa dia bukan karena kita bisa membawa dia tapi melalui kita alam menunjukkan jalan penetapannya jalan pilihannya dan jalan tebusannya karena dia sudah ditebus kita tidak tahu tetapi ketika kita berbicara dia akan mendengar dibukakan oleh firman Tuhan dibukakan oleh roh kudus sehingga dia percaya bukan karena kita tapi karena pekerjaan roh kudus luar biasa kasih Allah atas kita sehingga apa kita hanya bisa bersyukur Tuhan terima kasih aku yang beri terpujilah Tuhan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua amin selamat menikmati